Bank Indonesia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 menjadi 5 hingga 5,4 persen. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dari proyeksi BI sebelumnya sebesar 5,1 hingga 5,5 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan kembali direvisi. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia menyepakati pertumbuhan ekonomi tahun depan sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya. Gubernur Bank Indonesia Agus Martawardo yang menyatakan penyesuaian pertumbuhan ekonomi tahun depan dilakukan karena situasi perekonomian dunia yang masih melemah serta harga minyak mentah dunia yang berfluktuasi. Pertumbuhan ekonomi di negara maju lainnya seperti Uni Eropa cenderung masih terbatas dan dibayangi oleh resiko politik. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti India dan Tiongkok diperkirakan masih menjadi pendorong ekonomi global. Di pasar komoditas, harga minyak dunia masih pada level yang rendah sejalan dengan masih tingginya produksi minyak OPEC. Selain itu, perubahan proyeksi tersebut disebabkan oleh pertumbuhan kredit yang diperkirakan baru meningkat pada akhir triwulan 2 tahun 2017 telah dilanda kelesuan sepanjang 2016. BI juga memprediksi pertumbuhan kredit di 2017 berkisar antara 10 hingga 12 persen. Terlihat dari pertumbuhan kredit yang masih terbatas secara dengan permintaan yang masih lemah, termasuk untuk kebutuhan investasi dari korporasi. Pertumbuhan kredit triwulan 3 tahun 2016 sebesar 6,5 persen year on year. Lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 7,9 persen year on year. Sementara itu untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2016 diperkirakan mencapai sekitar 5 persen, karena saat ini berbagai indikator ekonomi menunjukkan kinerja yang positif berkat dukungan permintaan domestik. Tim Liputan Berita 1, Jakarta